Yayasan Abang Empos Sahabat Anak atau YAMSA bekerja sama dengan OKOC Kemanusiaan memberikan bantuan merupa susu untuk anak-anak di Paut Melayan Mutiara Bambu, Cilingcing, Jakarta Utara serta bantuan pendampingan kepada orang tua agar bisa mendampingi anak saat belajar. Ini dilakukan sebagai upaya mencegah stunting dan pemberantasan buta aksara pada anak-anak usia sekolah. Dalam rangka memperingati hari ibu pada 22 Desember 2021, Yayasan Abang Empos Sahabat Anak atau YAMSA bekerja sama dengan OKOC Kemanusiaan menggelar gerakan minum susu untuk mencegah stunting dan pemberantasan buta aksara pada anak-anak usia sekolah. Gerakan ini dilakukan di Paut Melayan Mutiara Bambu, Cilingcing, Jakarta Timur. Dalam gerakan ini YAMSA memberikan bantuan berupa susu untuk anak di Paut Melayan Mutiara Bambu. Menurut Ketua Umum YAMSA Nur Asia Uno, hal ini bertujuan agar anak-anak dapat rutin minum susu setiap hari dan tidak mengalami stunting. Selain itu, YAMSA dan OKOC Kemanusiaan juga memberikan bantuan pendampingan kepada orang tua agar bisa mendampingi anak-anak saat belajar. Ini untuk pemberantasan buta aksara yang ada di kawasan Cilingcing. Juga sangat memprihatinkan keadaan mereka karena mereka itu di samping mereka harus membantu orang tuanya, tetapi mereka juga harus belajar tanpa harus didampingi. Jadi sebetulnya sangat perlu bantuan yang memang kami semua untuk bersama-sama membantu mereka supaya tidak buta aksara, supaya mereka pertumbuhannya tetap terjaga. Jadi kami di sini berada di Paut ini karena memang betul-betul kondisinya yang memang perlu dibantu. Gerakan ini akan terus dilakukan sampai anak-anak yang buta aksara bisa membaca dan tumbuh sehat. Selain bantuan untuk anak, YAMSA dan OKOC Kemanusiaan juga memberikan bantuan berupa sembako dan makanan sehat. Terima kasih.